Halo teman-teman apa kabar semua semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan yang ada ya tetap dijalankan Oke kembali lagi bersama saya di channel Dolan Cilik dan kali ini kita akan unboxing dan juga review sebuah castingan Hot Wheels yang jadi insurance selanjutnya dari Dolan Cilik gitu ya Kira-kira apa ya untuk Hot Wheelsnya Oke mantap ini dia adalah Aston Martin 1963 GB5 ya Ini adalah salah satu inceran dari tim Dolan Cilik ya adalah Hot Wheels yang, bukan Hot Wheels sih, Die Cache-Die Cache yang bertemakan film seperti itu Dan untuk Aston Martin ini bener-bener iconic sekali karena dia beberapa kali muncul di film-film 007 seperti Skyfall, terus juga ada di Spectre, juga ada di nanti yang baru itu ada di No Time To Die ya Jangan lupa nanti Oktober nanti bisa lihat ya Nah terus juga ini sedikit trivia aja teman-teman Untuk si Aston Martin ini sebenarnya pertama kali keluar itu di film Goldfinger Jadi dia ada di, itu film yang udah lama banget sih Jadi pertama kali keluar itu ada di situ ya Ini sebagai penggantinya si mobil Bentley kalau nggak salah ya Jadi si apa namanya James Bond itu tanya mobil Bamblinya dimana Dan akhirnya diberikan nih sama si Q kalau nggak salah Untuk si mobil patamatanya gitu ya Otomatis dapetnya si ini Dan ini bener-bener salah satu mobil yang iconic sekali dari film 007 Dan juga trivia aja teman-teman Ini merupakan salah satu mobil termahal di dunia saat ini Nah ini keren sekali walaupun saya mendapatkannya dengan harga yang cukup murah gitu ya Di online harganya Rp20.000 gitu Tapi ini bener-bener worth it ya Untuk teman-teman apalagi castingan seperti ini Bagi teman-teman yang suka sama film-film James Bond wajib lah untuk diserok ya Oke tanpa berbasis-basis lagi langsung kita lihat ya untuk packagingnya Tentu saja saya dapet ini yang seri Skyfall Skyfall 007 Terus ini bisa dilihat disini ada tulisannya Hot Wheels Screen Time Dan bagian depannya sudah agak kesa ya Makanya mungkin harganya lebih murah gitu ya Rp20.000an Oke terus di belakangnya Ya seperti biasa ada lisensi SNI disini ya Sudah nggak usah dengar lagi langsung kita unboxing aja ya Mau lihat detilannya Wah ini dia teman-teman Oh ternyata dia tak kira doff loh ini Oh ternyata dia metalik ini Tuh kinclong-kinclong gitu Kalau di kamera mungkin nggak gitu kayaknya Oke langsung kita bahas aja dari bagian depannya ya teman-teman ya Ini bisa dilihat untuk bagian depan dari si mobil ini Ada lambang kecil si Aston Martinnya ya Bisa dilihat ini ada sayap gitu Ini bisa dilihat teman-teman Nah saya suka dengan detail dari lampunya ya Ini diberikan cat tetap diberikan apa namanya ya Aksen gitu Nah jadi nggak dibiarkan polos juga Terus ini grillnya kelihatan sekali bisa dilihat teman-teman Ini warnanya abu-abu dan ini Wah anjay Klasik Eropa gitu ya Keren banget nih Mantep mantep Wuh keren 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 Terus kita lihat dari sampingnya ya Untuk sampingnya ini ada knop pintu dan beberapa vaksin Ini kelihatannya polos ya Dari samping ini Nggak ada apa-apa gitu ya Bisa dilihat untuk ini Masih banyak masih pakai ban biasa ya Ini banyak ban plastik ya teman-teman ya Terus kita lihat bagian atas Bagian atas juga polos Nah ini untuk teman-teman bisa dilihat ini cupnya ini Juga keren Nah jadi maksudnya Tetap diberikan aksen-aksen gitu Nggak dibiarkan polos gitu aja Gitu ya keren banget ya Asik banget nih Walaupun sebenarnya saya juga nggak Begitukan sama mobil Eropa Tapi karena ikonik sekali untuk si die case ini Jadi ya mantep lah ya Oke langsung kita ke bagian belakang ya teman-teman ya Bisa dilihat ini teman-teman Oke teman-teman ini bisa dilihat Ini di bagian belakangnya Harus pakai lighting ya Ini ada tulisan plat nomernya Ini keren banget Ini ada tulisan kalau nggak salah BMT216A Nah misalkan silahkan searching sendiri Ini adalah plat nomer pertama dari film Goldfinger ya Dan ini masih dipakai sampai sekarang Dan ini keren sekali ya Ini bisa dilihat di sebelah sini Ini ada kayak semacam lampu sen gitu Tetap ada ya Dan ini kalau di belakangnya memang detil ya Ada sampai plat nomernya Cuman kalau di bagian depannya sini Nggak ada Paling kelihatan sih ininya sih Apa namanya Kayak lambang Aston Martinnya ya Oke Terus kita ke bawah nih ya Ini bisa dilihat ya teman-teman ya Untuk bagian bawahnya itu disini Nah ini bisa dilihat teman-teman Ini ada tulisannya Aston Martin ya 1963 DB5 Terus 2013 metal Ini made in Malaysia Dan bagian bawahnya ini Oh ini plastik Ini plastik Terus base-nya plastik Dan yang bodinya ini besi ya Bisa dilihat ini keren banget Ini apa namanya ya Untuk di balance scene-nya ya Sebenarnya biasa aja sih Nggak keren-keren banget Ini juga ada Apa namanya Exos atau knellpot-nya ya Dan seharusnya sih Kalau sesuai dengan si Gambarnya ada Spion ya Di sebelah sini Cuman ini nggak ada Ini oke sih Ini sebuah testingan yang keren Kalau menurut gue sih ya Cocok nih Untuk penggemar-penggemar Film-film James Bond Wacip nih punya testingan ini ya Harganya murah lagi Oke paling sekian untuk video kali ini ya Teman-teman ya Ini bisa jadi rekomendasi Untuk teman-teman yang suka dengan James Bond Aston Martin Ya Ini yang klasik Yang 1963 Oke Terima kasih Sudah mau Menyempatkan waktunya Untuk nonton Review saya Kali ini Jangan lupa Like, Subscribe Dan komen-nya ya Teman-teman ya Bye-bye Bye-bye